Pemerintah Kota Bantar Lampung bersama MUI dan Kementerian Agama bersepakat melarang pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka. Keputusan ini mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya kelas terbaru yang ada di Kota Bantar Lampung. Berdasarkan hasil rapat koordinasi seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung, telah disepakati pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak diizinkan di masjid atau di lapangan terbuka. Wali Kota Bantar Lampung, Eva Duyana, menyatakan keputusan itu menindaklanjuti kesepakatan bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung yang juga telah ditandatangani Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Wali Kota juga meminta masyarakat untuk memaklumi, apalagi saat ini Bantar Lampung kembali masuk zona orange, padahal sebelumnya zona kuning. Untuk itu Eva mengingatkan kembali agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan meminta masyarakat sholat Idul Fitri di rumah saja. Bunda, terkait ini hasil rapat koordinasi di Gubernur itu bagaimana? Ya, MUI sudah bicara, di koran juga, dan kemarin kita rapat koordinasi seluruh kepala daerah, seluruh Provinsi Lampung dengan dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, ya, Kedua DPR, itu memutuskan bahwa kita Provinsi Lampung ditiadakannya sholat id di lapangan-lapangan terbuka. Tapi kita mengadakan sholat id di rumahnya masing-masing. Eva juga meminta keputusan pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk tidak di masjid atau di lapangan terbuka, tak disalah artikan oleh masyarakat. Dari Kota Manter, Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.